Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis, yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 Maret 2020, mulai pukul 18, dapat disaksikan melalui laman Mola TV. Laga ini adalah laga perdana sekuat bustan Danny Swiss dan Dash Walker tanpa penyerang andalan Bagus Kapi yang mengalami cedera panjang. Amiruddin Bagus Kapi cedera saat Garuda Select meladani Reading U18 pada selasa 3 Maret lalu. PSSI menyebutkan, sang pemain mengalami patah pergelangan kaki dan pergeseran ligamen sehingga harus menjalani operasi. Akibatnya, ia diperkirakan bakal absen untuk beberapa lama. Selamat tampil untuk Geruda Select jilid kedua, Bagus Kapi memang sangat tajam dalam merobek gawang lawan. Sejauh ini dirinya sudah mengoleksi total 16 gol, ini termasuk brace ke gawang reading yang penampilan terakhirnya. Berbicara calon pengganti Bagus Kapi, ada opsi untuk menurunkan Aprianto Niko dan Arsa Ahmad. Niko dan Arsa diturunkan dalam laga menghadapi reading pekan lalu. Dennis Swiss lalu. Arsitekti mengatakan duel yang berakhir dengan imbang dua-dua itu akhirnya jadi arena bagi kedua pemain untuk unjuk gigi. Sejujurnya ini hasil yang adil, kami kehilangan bagus. Dan ini mengubah jalannya pertandingan, tetapi Arsa dan Niko jadi punya kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Beber Dennis Swiss. Jika melihat performa Geruda Select, dalam lima pertandingan terakhir, tim ini tercarat menang dua kali dan sering sekali dan tumbang dua kali. Namun tim asuhan Dennis Swiss mengalami peningkatan penampilan setelah menggubuk Huddersfield 3-0, Presser Not N3-1 dan bermain imbang dengan reading 2-2. Sementara itu, performa Burno Mode di Youth Alien League tidak jauh berbeda dengan Geruda Select. Dalam lima partai terakhir di kompeten tersebut, Burno Mode menang dua kali dan sering dua kali dan kalah sekali. Sebelum jumpa, Geruda Select tim ini menang dua gol tanpa balas kontra Oxford United. Pergalingan Geruda Select melawan Burno Mode U18 yang digelar pada Rabu hari ini mulai pukul 18. Dapatin tonton dengan mengakses layanan live streaming di Muala TV. Nah, bagi teman-teman, mudah-mudahan pertandingan ini menjadi pertandingan yang sangat luar biasa dan bisa memberikan hasil yang baik. Dan untuk bagus, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bermain di pilih dunia usia 20. Tidakkan saja, Geruda Select ini menjadi jikal bakal Geruda kita ataupun Geruda Senyar kita yang berjaya di masanya. Sekarang teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!